Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Saka Farjana channel yang membahas tentang persabian Oke teman-teman pada video kali ini tidak akan mereview sapi dari pasar ya temen-temen tapi sebelumnya jangan lupa lekomendasikan subscribe biar channel ini berkembang dan tetap semangat Mari kita review bersama-sama ya inilah sapi dari pasar ya temen-temen baru saja sampai di rumah Bapak imam yang tadi pagi beli sapi dari pasar ya temen-temen dan harganya ini sangat murah ya temen-temen 5 juta 200 sudah dapat sapi jenis ini pekon ya temen-temen karena kalau melihat dari mulutnya itu warnanya hitam dan untuk warna tubuh itu agak kecoklat-coklatan ya temen-temen dan ini disebut sebagai sapi pekon ya temen-temen sapinya tidak bangun ya temen-temen mungkin keenakan jadinya enggak mau bangun Nah itu Bapak sopernya melepaskan bambu untuk sapi ini diturunkan ya temen-temen ini bapak sopernya melepaskan tambangnya ya temen-temen ini di daerah pegunungan ya temen-temen Nah itu sampai naik ya temen-temen ya mungkin Nah itu mulai bangun ya temen-temen tetapi masih belum bangun Nah ini harganya murah ini ya temen-temen 5.200.000 sudah sampai rumah ya temen-temen Iya seperti ini ya temen-temen nampaknya masih bingung ya temen-temen Nah itu sampai nggak mau eh 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 masuk rumah Oh nggak jadi Nah seperti ini temen-temen ini mau di masukkan ke dalam kandang ya temen-temen karena masih baru jadi untuk adaptasi ya temen-temen agar sapi ini terbiasa Nah itu lihat Bapak sopernya sampai masuk kandang dan Bapak Imam memiliki eh selain sapi baru dia mempunyai dua ekor sapi lagi ya temen-temen itu di sebelahnya ya beginilah kondisi kandang daripada Bapak Imam ya temen-temen di daerah pelosok ya temen-temen jadi kandangnya seperti unik ya temen-temen Sekian dulu video dari saya ada kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coach